Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba mengajarkan bagaimana cara menentukan panjang sisi persegi dengan luas 529 cm persegi Kita langsung saja silahkan diperhatikan Disini yang ditanya adalah panjang sisi Berarti yang akan kita cari adalah panjang sisi dari sebuah persegi Sedangkan yang diketahui apa? Yang diketahui luasnya, luas itu yang ada di tengah Ini luasnya, luasnya berapa? 529 cm persegi Kita dapat menggunakan rumus luas untuk mencari panjang sisi karena yang diketahui hanya luasnya Luas sama dengan sisi pangkat 2 Luasnya berapa? 529 cm 529 cm ini sisi pangkat 2 Sedangkan yang kita cari adalah sisi Bagaimana cara menghilangkan kuadratnya Sama-sama kita beri akar Akar sisi pangkat 2 sama dengan sisi Akar sisi pangkat 2 sama dengan sisi kuadrat dan akarnya dianggap tidak ada ya Akar 7 pangkat 2 misalnya Ini sama dengan 7 kuadrat dan akarnya sama-sama kita tidak anggap Akar 7 pangkat 2 7 pangkat 2 itu berapa? 49 Kan akar 49 Dua bilangan berapa yang saling dikalikan menghasilkan 49? 7 Sehingga akar 49 adalah 7 Sehingga akar sisi pangkat 2 sama dengan sisi Akar 529 Dua bilangan yang saling dikalikan menghasilkan 529 Angka berapa? Angka 23 Sehingga akar 529 adalah 23 Satuanya apa? Sehingga kita telah menemukan panjang sisi persegi dengan luas 529 cm persegi Yaitu 23 cm Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham? Kalian luar biasa Apabila belum paham silahkan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh